5 kelemahan DJI OM5 dan cara mengatasinya penasaran apa saja? yuk simak Assalamualaikum Wr. Wb dalam video ini akan kita jelaskan setelah pemakaian 1 bulan mungkin ya, sekitar 1 bulan kelemahan atau kekurangan yang menurut kita agak mengganggu untuk pengguna awal pengguna nyumbis seperti saya sendiri kelemahan dari DJI OM5 apa saja? ada 5 ya, setidaknya kita sudah merangkum ada 5 dan tidak hanya kelemahannya saja, tapi kita akan coba beri solusinya disclaimer dulu ya, ini bukan dari sponsor, ini murni karena kita penasaran banget katanya DJI OM5 itu terbaik pas pada saat ini, kembali terbaik dan memang ya, sejauh ini memang baik ya terbaik ya, cuma ada beberapa kelemahan, nah setidaknya kita sudah coba trial error, trial error, ada sekitar 5 kelemahan yang memang di awal-awal sangat mengganggu ya yang pertama adalah ketika kita download ya DJI Mimo DJI Mimo Mimo Apps itu terutama di bagian update firmware jadi gini, bagi yang belum pernah pakai gimbal ya atau belum pernah pakai DJI OM sebelumnya disini ini teman-teman ketika mau mengkoneksi mengkoneksikan dengan HP dengan DJI OM5 itu awal-awal suruh upgrade firmware nah sebenarnya ini gak jadi masalah kalau misal koneksi kita bagus ya tapi akan sangat jadi masalah ketika di tengah-tengah koneksi kita terputus atau internet yang lemot dan itu sempat bikin panik panik ya panik lah panik panik karena apa harganya udah mahal ternyata kita belum bisa mengoptimalkan nah akan jadi sangat problem jadi masalah ketika baru di update di tengah-tengah koneksi kita lemot atau lost connection itu cara mengatasinya luar biasa luar biasa pengalaman saya pribadi saya nyari searching di youtube di internet di usbone dengan segala cara aduh ternyata susah gitu ya nah itu kelemahannya cara mengatasinya adalah mudah sekali teman-teman kalau ketemu dengan modelnya seperti ini langkah pertama adalah harus di uninstall dulu ya di uninstall dulu bjm mimo nya mimo apps nya di uninstall dulu terus kemudian di download download lagi nah di download lagi nanti nunggu ada notifikasi untuk update firmware nah kalau sudah ada notifikasi update firmware terbaru klik aja di update firmware terbaru terus kemudian pastikan sekali lagi ya pastikan koneksi internet teman-teman bagus itu kelemahan pertama yang kedua pas kita buka ya unboxing di jom5 itu ya namanya juga newbie ya kita nyari manual book nya manual book nya ternyata tidak ada manual book nya itu tidak ada yang ada cuma quick start cuma ada gambar-gambar saja dan tanpa kata-kata nah saya tidak tahu ini memang disengaja dari djeom dari dje atau tidak tapi yang jelas mungkin teman-teman kalau misal sekali lagi untuk nyobi atau yang baru pertama kali megang gimbal mau beli gimbal jangan 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 langsung loncat ke sini karena ya penyesuaiannya penyesuaiannya lumayan lumayan untuk effort ya jadi tidak ada user guide yang dimana disitu diharapkan bahwa ada troubleshooting nah contohnya apa pas saya pribadi ketemu dengan permasalahan di update firmware itu cara nyarinya seperti apa terus kemudian lost contact dengan bluetoothnya dan ya solusinya adalah teman-teman silahkan cari silahkan cari di websitenya dje langsung disitu ada user gate nya nah ini nih mungkin dari sana sudah memprediksi suatu saat ada yang orang newbie seperti saya ketemu terus kemudian bingung disitu ternyata ada versi pdf nya disitu teman-teman bisa di download mungkin dengan berbagai alasan dari vendor tidak mencetaknya karena memang lumayan banyak terus yang kemudian yang ketiga itu yang ketiga kelemahan dari DJO M5 meskipun kalau teman-teman lihat di banyak review di youtube ya itu kan asik banget ya tinggal dibuka dilempi terus simple gitu ya tapi ternyata tidak semudahi itu sekali lagi ini dari sudut pandang orang yang nyubi yang baru pertama pegang DJO M dan pakai stabilizer hp ya kalau yang lainnya kan tinggal ditarik gitu ya ditarik tapi kalau yang ini ditekuk puter dan saya di awal-awal juga agak spekless karena apa maklum namanya nyubi ya terus harganya lumayan mahal ada sedikit ke hati-hatian jadi mau diputer mau dibuka mau ditekuk itu agak ragu takutnya bawa patah tapi solusinya adalah di user guide sudah ada bukan di user guide di pdf di paket penjualannya itu ada quick guide dan sayangnya puterannya kadang agak beda dengan yang biasa nah ini kalau misalnya teman-teman sudah pemakaian selama satu bulan atau dua bulan itu sudah buka tutup buka tutup lipat sudah lancar tapi kalau awal saya yakin teman-teman terutama teman-teman yang masih nyubi seperti saya mau buka mau nutup takutnya eh buat patah sudah pakai belinya nabung cicilan patah belum dipakai pusing kan nah itu kelemahan yang ketiga yang kelemahan keempat itu saya tidak tahu nih kelemahan keempat dari faktor usernya atau memang dari ininya ya di selama saya pakai kelemahan keempat adalah kalau HP dibebani dengan bukan HP maaf kalau di JOM dibebani dengan HP yang agak sedikit berat itu sering sekali getar sering sekali getar apalagi pas ditambahin ini ya jadi tongsis ya jadi panjang pas jadi panjang terus kemudian kita jalan terus menjulang tinggi ke atas itu di atas itu sering getar sering sekali getar dan itu jadinya pergerakannya kurang smooth ya nah yang di video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa gear kita pakai HP kita pakai Xiaomi Poco X3 GT ya G3 terus kemudian memang disitu ada tambahan lens covernya untuk apa namanya casingnya jadi memang agak sedikit berat nah solusinya gimana yaudah kalau kalau dari kita pribadi di covernya diambil aja se-minimalis mungkin kalau misalnya mau pakai DJI OM5 atau yang lainnya aksesoris-aksesoris yang ada di HP dicopot dulu dicopot dulu ini untuk meminimalisir nah ada ada pemikiran dari user mungkin wah pede aja ya pede aja DJI OM5 kan tangguh gitu ya terus kemudian harganya mahal pasti pakai aksesoris apapun bisa gitu ya bisa stabil tapi ternyata sebaik apapun mending preventive ya terus kemudian yang kelemahan kelima ya kelima ya kelemahan kelima dari DJI OM5 sekali lagi disclaimer-nya adalah ini untuk orang atau teman-teman yang baru pertama kali atau newbie di bidang pergimbalan atau stabilizer itu perintahnya banyak banget shortcut-nya banyak banget serius shortcut-nya banyak banget kalau misalnya di klik terus di double klik terus balik terus kemudian ada trigger-nya gitu kan terus kemudian pas pin shot seperti apa dan itu kalau baru awal saya yakin sehari pertama dua hari sampai seminggu mungkin akan sangat kagok akan sangat tidak nyaman sebenarnya dari DJI sendiri itu niatnya ini mempermudah tapi untuk satu hari dua hari awal saya yakin teman-teman perlu ngafalin nah solusinya adalah diafalin kalau sudah hafal selama satu bulan itu ternyata powerful banget tinggal di klik klik muter dan sebagainya asik banget jadi itu dia ada lima ada lima lima kelemahan dari DJI OM5 kalau misalnya ternyata teman-teman ada kesulitan atau menemui permasalahan yang sama silakan tulis di kolom komentar barangkali kita bisa sharing dan temukan solusinya bersama terima kasih sampai jumpa di kolom komentar di kolom komentar selamat menikmati